Halo wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, ini sepertinya lagi sibuk nih Sibuk, ini menanam pohon papak Waduh, boleh lihat wak ya Oke, kelapa hijau ini Kelapa hijau Iya, buat obat Mantep Ini bibitnya udah usia berapa wak? Ini udah 3 bulan nih 3 bulan Nah itu sama juga tuh Ini sama pohon, pohon mangga nih Waduh, mangga apa wak? Mangga hijau dan gedung Waduh, mantap Oke, siap Waduh, jenis kelapa hibrida bukan nih wak? Kenjah ya Jadi cepat berbuah ya Jadi nanamnya langsung aja wak Langsung dicangkul Langsung dimasukin nanti tuh Bentar kasih itu kuradan Oh, dikasih kuradan Oh, ini bibitnya Nah, kawan-kawan Sekarang jadi rencananya Wakadif mau menanam Pohon kelapa nih Rencananya mau ditanam disini Di pinggir kali Di sebelah sana tuh kalinya Kali jumlah garam Cukup lumayan besar Oh, ini dikasih air dulu Ini dibikin lubangnya kira-kira besar Segimana wak Kedalamannya wak Ya, sekitar 30 cm lah 30 cm-an Ini pakai puradan Pasih puradan Waya terlindah dari hama Yang kayak ulet tuh Di dalam tanah tuh Oh, gitu Insektisida berarti ya Beracun wak ya Beracun Ini dimasukin ke lubangnya Kalau misalkan gak pakai puradan Gimana wak? Takutnya sih ada kayak yang sejenis ulet tuh Yang di dalam tanah tuh Ntar kan akarnya jadi Jadi busuk Jadi busuk Jadi kasih puradan Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita tanam Singgadik berkah Amin Pohon kelapa hibrida Jenis varietas apa sih wak? Kelapa hijau tuh Yang buat Kupat Oh Yang pada ininya tuh Ada merahnya itu ya? Ya, kupatnya yang merah itu Iya, iya Benar Oh, ini Kelapa hijau Ini kalau berbuah Terus kupatnya ada merahnya Mahal itu Satunya bisa nyampe 10 Eh, 15 ribuan 15 ribuan Kasih air Bismillahirrahmanirrahim Kasih air Ini dari mulai tanam Sampai berbuah itu Kira-kira berapa tahun wak? Tahunan kayaknya sih Ada Sampai 3 atau 4 tahun itu Oh, lumayan ya Lama ya Udah kayak pohon sawit wak Luar biasa Jadi perkebunan Selain ditanami pisang Jeruk Mangga Ada kelapa juga Luar biasa Pokoknya tumpang sari Kawan-kawan disini tuh Lihat Kebunnya lumayan cukup luas Dan disini Yang di pinggirnya Pinggir kali Ditanami pohon kelapa Kelapa hijau Supaya mencegah Nah, iya Emang ada fungsinya juga Buat tahan erosi wak Daripada ini kan tuh Kaso-kaso nih Belukar begini Masih mending ditanami Pohon kelapa Pemanfaatan lahan Pemanfaatan lahan Intensifikasi Nah, itu dia Untuk kedepannya Anak cucu yang merasakan Iya lah Tapi mudah-mudahan Ente bisa ikut Merasakan juga wak Jangan dulu berangkat wak Seperti ini prosesnya Penanaman pohon kelapa Kawan-kawan Nah, itu dia Seger-seger lah Tinggal bawa es Tambah susu Sedap Bismillah Rahmanirrahim Pohon kelapa Satu lagi Satu lagi wak Kayaknya disebelah situ wak Enggak maksudnya Jauh dari Jauh dibakar itu kan Cuma kan belum dibakar tuh Oh, iya Ini masih blukar nih Sebelah sana Oke Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa nah ini bibit satunya lagi kawan-kawan yang akan ditanam pohon kelapa hijau yang biasa dipakai untuk obat nih di situ cocok siap terima kasih terima kasih ini beruntung sekali tanahnya walet gue ya bagus ya tanah bercampur pasir ini jadi sebenarnya tadinya disini tuh sungai cuma karena kebanjiran jadi tanah numpuk disini semua kawan-kawan jadi subur ini tanahnya jadi dikasih furadan dulu biar tidak ada hama ya dimasukkan dimasukkan seperti itu jadi nanti lama-lama akarnya keluar juga tuh ya pohon kelapa hijau nah bagi teman-teman yang ingin menanam kelapa seperti inilah caranya walaupun walaupun memang berbuahnya lama sampai empat tahun lima tahunan tapi ya kalau kita rajin ya nanti bisa ikut merasakan juga terutama buat anak cucu kita wah ya betul betul iyalah sekalian untuk penahan erosi sekarang ini posisinya pinggir aliran sungai kan salah satu ibadah ibadah yang bermanfaat tuh betul manfaatnya bisa dirasakan baik untuk sendiri juga teman-teman yang lain yang positif setelah ditutup tanah seperti ini jadi ini mah udah tanpa perlu kompos-kompos lagi wah ya langsung sehat disiram terakhir disiram dengan air ini untuk perawatannya berarti nanti setiap hari disiram wak ya ya dua hari sekali dua hari sekali ya ini ini baru juga nanam ya waktu hari sabtu kalau nggak salah eh minggu hari minggu berarti ini harus setiap hari nih disiram nih ceruk teman-teman teman-teman sabar tadi saya udah menanam dua buah oleh bapak bener-beneran hidup dan berbuah berkah amin bagi teman-teman yang mau menanam kebun-kebun tuh tadikan caranya mudah iya kasih kuradan supaya sama yang di dalam itu enggak makan hidup kelapanya tuh bagian akarnya kadang-kadang busuk tuh iya kasih kuradan lalu disuruh langsung siram ini sama kalau kita niatnya baik jadi dah oke terima kasih wak atas ilmunya terima kasih sama-sama jangan lupa like dan subscribe ke luksar vlog oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam